Halo sahabat YouTube, hari ini kita ngomongin soal uang ataupun gaji dari YouTube. Jangan sampai teman-teman mau jadi YouTuber, tapi tidak tahu bagaimana proses mengambil gaji pertama dari YouTube. Nah, jadi dalam video ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami bagaimana cara mengambil gaji pertama kita dari YouTube. Nah, jadi sebelum kita gajian dari YouTube, ada beberapa tahapan ataupun beberapa langkah yang harus kita lalui ataupun yang harus kita lewati. Yang pertama, channel kita harus dimonetisasi. Dan yang kedua, kita harus mendaftar pajak Amerika. Dan yang ketiga, kita harus verifikasi identitas menggunakan KTP. Dan kemudian, kita harus memasukkan pin yang ada di dalam surat Google SN ini ke dalam akun Google SN sebagai syarat untuk kita menerima pembayaran. Dan kemudian, kita juga harus verifikasi rekening bank. Dan selanjutnya, kita harus menunggu saldo di akun Google SN kita itu minimal Rp1.300.000. Barulah kita bisa gajian. Kenapa sih harus Rp1.300.000? Ya, karena itu sudah ketentuan ataupun sudah peraturan dari akun Google SN kita. Karena minimal pembayaran itu adalah Rp1.300.000. Nah, setelah teman-teman melewati tahapan-tahapan yang sudah saya sebutkan tadi, maka selanjutnya teman-teman harus paham tiga hal penting sebelum kita menerima gaji dari YouTube. Yang pertama, teman-teman harus paham dengan saldo yang ada di YouTube Studio. Saldo yang ada di analitik, kemudian di menu pendapatan. Itu adalah saldo dari YouTube Studio ataupun saldo YouTube kita. Kemudian yang kedua, teman-teman harus paham dengan saldo yang ada di akun Google AdSense. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus paham dengan rekening yang teman-teman verifikasi ataupun rekening yang untuk menerima pembayaran. Ya, karena tiga hal ini itu punya tanggal yang berbeda. Nah, sebagai contoh nih, saya contohkan. Teman-teman cek di bagian menu analitik, kemudian masuk di bagian menu pendapatan, maka di situ teman-teman bisa melihat gaji per bulan teman-teman. Sebagai contoh nih, gaji teman-teman di bulan November anggaplah dapat 2 juta. Di bulan November itu 2 juta. Nah, maka saldo yang ada di YouTube Studio ataupun di akun YouTube kita yang 2 juta tadi, yang bulan November, itu akan dikirimkan ke saldo Google AdSense. Akan dimasukkan ke akun Google AdSense kita. Jadi bukan ditransfer ke rekening kita ya, bukan. Tetapi, dia akan ditransfer dulu ataupun dimasukkan ke akun Google AdSense kita. Nah, proses pentransferan ini ataupun pengisian saldo Google AdSense itu biasanya dari tanggal 7 sampai tanggal 12 setiap bulannya. Ya, kalau saya sendiri sih, pengalaman saya sendiri pribadi, itu biasanya setiap tanggal 12, saya itu selalu cek saldo Google AdSense saya. Karena biasanya di tanggal 12 itu, saldo Google AdSense kita itu sudah bertambah. Karena sudah ada proses pengiriman dari akun YouTube kita ke saldo Google AdSense. Nah, kemudian, kalau di tanggal 12, saldo Google AdSense kita tadi sudah masuk, yang bulan November tadi, yang 2 juta tadi, maka tanggal berikutnya yang harus teman-teman ingat adalah tanggal 21 sampai tanggal 26. Kenapa dengan tanggal 21 sampai tanggal 26? Karena itu adalah tanggal masa pencairan ke rekening kita. Jadi, dia ditransfer secara otomatis dari tanggal 21 sampai tanggal 26. Ya, dan di sini, kita itu harus sering-sering cek rekening kita dari tanggal 21 sampai tanggal 26. Dengan syarat ataupun dengan catatan, saldo di akun Google AdSense kita itu harus lebih dari 1.300.000. Karena minimal pembayarannya itu adalah 1.300.000. Dan kemudian, akun Google AdSense kita tidak boleh bermasalah, ataupun tidak boleh error, ataupun tidak boleh ditangguhkan gitu ya, tidak ada penangguhan. Kemudian, kita juga sudah berhasil verifikasi rekening bank kita, ataupun bank yang untuk menerima pembayaran. Kalau semuanya sudah beres, maka nanti di tanggal 21 sampai tanggal 26, duit dari Google AdSense ataupun saldo dari Google AdSense itu akan ditransfer otomatis ke rekening kita. Rekening yang sudah kita daftarkan sebelumnya, ataupun yang sudah kita verifikasi sebelumnya. Nah, sekarang mungkin muncul pertanyaan. Ya, misalkan di tanggal 22, itu saldo dari Google AdSense-nya belum masuk ke rekening kita gitu ya. Nah, teman-teman harus paham juga nih, bahwa mereka, Google AdSense itu juga ada hari kerjanya gitu. Jadi, misalkan nih, misalkan di tanggal 22, itu jatuh di hari minggu, maka pada hari minggu itu tidak ada proses transfer. Jadi, teman-teman harus bersabar. Berarti kalau tanggal 22-nya hari minggu, berarti kita gajian di tanggal 23, yaitu di hari Senin, karena hari Senin adalah hari kerja. Ya, jadi tergantung nih, kalau tanggal 22-nya misalkan hari Senin, ya berarti bisa jadi di hari Senin itu kita gajian, ya, atau bahkan di hari Selasanya tanggal 23. Pada intinya, proses pencairan itu teman-teman harus ingat dari mulai tanggal 21 sampai tanggal 26. Ini tergantung dari hari kerjanya. Ya, teman-teman sering-sering aja cek rekening teman-teman, apakah sudah masuk atau belum. Nah, teman-teman harus paham bahwa gaji kita di bulan November, berapapun yang kita dapatkan, itu akan ditransfer di bulan Desember, tepatnya di tanggal 21 sampai tanggal 26. Lalu, bagaimana dengan gaji kita di bulan Desember, itu akan ditransfer di bulan Januari. Nah, bagaimana dengan gaji kita di bulan Januari, itu akan ditransfer di bulan Februari. Begitulah seterusnya. Jadi, pada intinya, teman-teman cukup mengingat tanggal 12. Ada apa sih dengan tanggal 12? Biasanya, tanggal 12 itu adalah proses pengiriman saldo dari YouTube kita, dari analitik, itu ke saldo akun Google SN. Nah, setelah tanggal 12 itu, misalkan nih, tanggal 12 Januari, saldo Google SN kita sudah ada nih 2 juta gitu. Berarti kan sudah melebihi nih 1 juta 300. Maka di bulan Januari, di tanggal 21 sampai 26, itu bisa dicairkan. Kita bisa menerima gaji dari YouTube. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Bagaimana bang, jika di tanggal 12, saldo Google SN saya itu masih 500 ribu? Ya, otomatis. Ya, teman-teman belum bisa gajian dari YouTube. Kenapa belum bisa gajian dari YouTube? Ya, karena saldonya masih kurang dari 1 juta 300. Karena minimal pembayaran di akun Google SN kita, itu adalah 1 juta 300. Jadi, teman-teman tinggal nunggu di bulan Februari, ternyata di bulan Februari nanti di tanggal 12-nya bertambah lagi tuh saldo Google SN-nya, mungkin tambahnya 500. Jadi, totalnya 1 juta kan? Totalnya 1 juta di akun Google SN. Masih belum bisa gajian kita? Kita masih menunggu di bulan berikutnya. Intinya, kita harus tetap menunggu sampai saldo Google SN kita itu cukup 1 juta 300. Lebih dari 1 juta 300. Ya, jadi pada intinya kalau teman-teman saldonya nanti setiap bulannya itu sudah bisa lebih dari 1 juta 300, ya berarti teman-teman bisa gajian setiap bulan pada tanggal 21-26, tergantung hari kerja yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, jadi buat teman-teman yang channelnya belum dimonetisasi, ataupun teman-teman yang baru saja mulai nge-YouTube, tetap semangat karena di channel Zona Tutorial ini sudah ada sekitar 240 video yang saya upload di channel ini. Dan teman-teman bisa pelajari video-video saya yang sebelumnya. Dan tentunya buat teman-teman yang bentar lagi gajian, ataupun teman-teman yang bentar lagi saldonya 1 juta 300, saya ucapkan selamat ya, karena teman-teman sudah melewati begitu banyak tahapan untuk menjadi seorang YouTuber, sampai nanti bisa teman-teman gajian pertama dari YouTube. Nah, jadi itu informasi saya bagaimana cara mengambil gaji dari YouTube. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa ini ada video saya juga, video lainnya. Teman-teman bisa tonton, semoga saja bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.